Panggalan militer tentara Israel terancam menjadi target utama serangan besar-besaran pasukan perlawanan di Gebanon, Hezbollah, dan Irak. Pasalnya perlawanan diakini akan meluncurkan ribuan senjatanya ke wilayah Israel. Radio tentara pendudukan memperingatkan tentang tidak adanya lapisan perlindungan di panggalan besar Angkatan Darat Israel di pusat wilayah Palestina yang diduduki. Dikutip dari Almayaden, peringatan ini disampaikan pada Rabu 14 Agustus 2024, padahal ada ratusan tentara dan perwira bertugas di sana. Media Israel mengatakan bahwa panggalan tersebut tidak terlindungi sama sekali dari penembakan roket dan peluru artileri. Selain itu, tak dilengkapi dengan ruangan dan tempat berlindung yang dibentengi. Para tentara nantinya diminta untuk berbaring di tanah atau memasuki gedung satsirine berbunyi. Kondisi ini disebutlah hanya terjadi di satu panggalan militer, namun di banyak panggalan militer lainnya. Disebutkan selama perang, kesejangan perlindungan yang serius ditemukan di banyak panggalan militer Israel di seluruh wilayah pendudukan Palestina. Militer Rezim Yunis sendiri saat ini mulai siaga dan khawatir tentang ancaman balas rendam Hezbollah. Hamad menuding otoritas Palestina atau PA bekerja sama dengan pasukan Israel di tepi barat. Hal ini menyusul laporan yang menyebut PA menggagalkan rencana penyergapan terhadap IDF. Hamad dalam pernyatanya menyebut PA mengejar para pejuang perlawanan, menyita senjata, dan membongkar alat peledak. Pada Rabu 14 Agustus, pasukan PA dilaporkan meledakan bom di Jenin yang disiapkan Hamad untuk IDF. Menurut kelompok tersebut, langkah PA ini sangat sesuai dengan ziolis. Seharusnya PA, kata Hamad, melindungi rakyat Palestina yang menghadapi kejahatan Israel yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui, Jenin yang terletak di tepi barat bagian utara berada di bawah kendali PA yang berbasis di Ramallah. Wilayah tersebut dipimpin oleh Partai Fatah yang sangat menentang Hamad. Di sisi lain, IDF tidak segera mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan PA menggagalkan serangan Hamas. Hamas memberikan pernyataan yang mengejutkan terkait pembunuhan kepala militer Muhammad Deif. Senior Hamas tegas membantah klaim IDF yang menyebut bahwa Deif tewas akibat serangan udara sionis. Bantahan ini disampaikan oleh Osama Hamdan, anggota senior Hamas di Lebanon dalam mewancaranya pada Kamis 15 Agustus. Hamdan menegangkan bahwa Deif komandan Brigade Al-Hassam, saya pilih ter Hamas, baik-baik saja dan masih hidup. Sebelumnya pada selasa 1 Agustus lalu, IDF mengklaim membunuh IDF dalam serangan udara bulan Juli. Pasukan Israel juga merilis secara terperinci terkait operasi gabungan tersebut. Di sisi lain, Hamdan menyebut klaim Israel tersebut untuk membenarkan pembantaian di hari itu, di mana 88 warga Palestina tewas dalam pemboman di wilayah yang ditetapkan sebagai zona aman. Sebagaimana diketahui, Deif adalah salah satu pendiri Al-Hassam pada tahun 1990-an dan telah memimpin pasukan itu selama 20 tahun lebih. IDF telah lama mencar Deif dan Yahya Sinwar yang diyakini sebagai dalang dibalik serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati